Sahabat Alkitab, pertanyaannya adalah cara mengenali ada roh kudus bagi orang percaya Tuhan Yesus Kristus itu bagaimana? Ingin tahu jawabannya? Kita akan simak setelah yang satu ini. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di whatsapp. Alkitab satu menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, saat percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, roh kudus tinggal dalam diri orang percaya yang sejati. Bahkan, semedarnya roh kuduslah yang menyebabkan seseorang menjadi percaya kepada Yesus. Roh kudus memampukan setiap orang percaya menjalani hidup yang menyenangkan hati Allah. Roh kudus tidak terlihat, namun karyanya dapat dilihat dalam perubahan hidup yang dialami oleh setiap orang yang telah percaya Yesus Kristus. Surat Galatia 5 ayat 22-23 tertulis di sana, Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sahabat Alkitab, buah roh menunjukkan kualitas hidup orang-orang yang dipimpin oleh roh kudus. Roh kudus berdiam di dalamnya. Ada roh kudus dalam hatinya. Orang-orang di sekitarnya dapat mengenali adanya roh kudus dalam diri seseorang yang telah sungguh-sungguh bertobat dan percaya Tuhan Yesus Kristus melalui buah roh tersebut. Jadi, adakah buah roh tersebut dalam kehidupanmu? Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.